BAB 1146 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, aku sudah menyuruhmu pergi dan jika kamu tidak pergi, kamu bisa mengikutiku untuk mencari seseorang. Lucen tidak lagi memberikan air lingkuan, tetapi berkata, saat aku menemukan seseorang, aku akan memberimu seribu kati air lingkuan lagi. Desis, Chang Ming Man Piton menganggup berulang kali, dan di wajah ular piton itu ada senyuman yang lebih lebar. Tuan muda, ular piton liar ini. Waner menatap Chang Ming Man Piton dengan ragu-ragu, dengan ekspresi ketakutan di wajah cantiknya. Piton liar tingkat 10 dengan tingkat evolusi sedang sebanding dengan tubuh emas yang terhormat, sangat menakutkan. Dan dia hanyalah tiga bencana di alam kesengsaraan surgawi, kekuatan tempur Lucen bukan tandingan yang mulia kingtian, dan dia ditemani oleh ular piton liar yang menakutkan ini, bisakah dia bertahan? Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya, dan dia tidak akan pernah berani bersikap sombong di hadapanku. Ketika Lucen mengatakan ini, itu sama saja dengan meyakinkan Waner. Hanya saja Waner tidak mengetahui bahwa cara Lucen menangani Chang Ming Man Piton bukanlah miliknya sendiri, melainkan naga skala hijau di Chaos Orb. Chang Ming Man Piton tahu bagaimana naga bersisik biru itu muncul. Itu diambil oleh Lucen entah dari mana, seperti mainan. Bahkan jauh besar, yang disembak oleh ular piton di seluruh dunia, tunduk di depan Lucen. Beraninya ia bertindak lancang di depan Lucen, seekor ular piton liar kecil. Terus berjalan ke kedalaman hutan. Kemanapun Anda pergi, selalu ada keheningan yang mematikan, tanpa suara binatang apapun, bahkan suara serangga pun tidak. Seolah-olah ada monster menakutkan yang turun ke tempat ini, membuat semua binatang buas gemetar dan tidak berani berbicara. Namun auman binatang tersebut telah hilang, namun terdapat cukup banyak binatang buas, namun kebanyakan dari mereka bersembunyi dan tidak berani keluar untuk berkeliaran dengan santai. Sepanjang jalan, Lucen melewati wilayah banyak binatang buas, dan beberapa binatang buas ganas masih keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyerang para penyusup. Dengan diikuti oleh Chang Ming Men Piton, masalah pemukulan terhadap binatang buas diserahkan kepada Chang Ming Men Piton untuk ditangani. Bagaimanapun, binatang buas di daerah ini semuanya berada di urutan ke-10, dan tingkat evolusinya rendah atau sedang, dan tidak satupun dari mereka memiliki tingkat evolusi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Lucen juga memperoleh banyak hal. Memasuki kedalaman hutan purba, sekitar 10.000 mil jauhnya, tempat itu masih sunyi, namun semangat binatang sangat melimpah, dan Chang Ming Men Piton mulai merasa sedikit gelisah. Bukankah binatang-binatang di sini sangat kuat? Lucen menepuk Chang Ming Mang, dan bertanya, dan Chang Ming Men Piton mengangguk, dan ada sedikit keseriusan di mata ular piton itu. Apakah kamu takut tidak akan mampu mengalahkannya? Lucen bertanya lagi, Chang Ming Men Bok menggelengkan kepalanya, menyangkal hal ini. Maksudmu dia tidak bisa dibunuh? Lucen bertanya lagi, kali ini, Chang Ming Men Piton mengangguk dengan tergesa-gesa. Jika seekor binatang tanpa mata muncul, bisakah kamu mengusirnya? Lucen terus bertanya, Tapi kali ini, Chang Ming Men Bok tertegun di tempat, tidak tahu harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Namun Lucen masih menebak-nebak arti dari Chang Ming Men Piton, yaitu belum ada kepastian pengusiran. Tidak masalah, aku akan membantumu dan membantumu mengemudi bersama. Lucen mengambil pedang panjang, memanggil lima naga untuk memperkuat kekuatannya, dan kemudian terus bergerak maju. Benar saja, setelah berjalan ratusan mil, mereka bertemu dengan seekor beruang buas berpunggung merah besar yang menghalangi jalan mereka. Beruang liar, binatang buas tipe kekuatan, masih berada pada tingkat evolusi tinggi tingkat 10, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya ia. Jika bukan karena janji Lucen untuk membantu, Chang Ming Mangong akan menoleh ke belakang, jangan sampai dia kehilangan keduanya dalam pertarungan dengan si barbar punggung merah. Tindakan si barbar berpunggung merah agak lambat, dia tidak memimpin serangan, tapi dengan hati-hati mengukur ular piton barbar Chang Ming. Di sisi lain, Chang Ming manbok sangat menarik perhatian, dan merupakan yang pertama menyerang. Leng mungkin juga memuntahkan awan racun, membuat orang barbar berpunggung merah itu pusing. Mengaum, beruang buas berpunggung merah menjadi marah, memecah kesunyian hutan, dan bergegas mendekat dengan ganas. Dan Chang Ming barbarik piton masih bertarung dengan gaya klasik. Ular piton tersebut menggulingkan tubuhnya dan langsung membungkus beruang barbar punggung merah tersebut, lalu mati-matian mencekik tubuh beruang barbar punggung merah tersebut, berusaha mencekik beruang barbar punggung merah tersebut hingga pingsan. Jurus ini cukup efektif melawan binatang buas di bawah tingkat evolusi ke-10. Namun bagi beruang buas punggung merah dengan evolusi tinggi tingkat 10, efeknya jauh lebih rendah. Beruang buas punggung merah tidak hanya tidak bisa dipingsankan, tetapi ia juga digigit oleh beruang buas punggung merah dengan luka dan lebam di sekujur tubuhnya, berlumuran darah. Waner, kembalikan darahnya ke Chang Ming Ming piton. Setelah Lucen memberi perintah, dia bergegas keluar dengan pisau panjangnya, bertujuan untuk memotong titik lemah beruang buas berpunggung telanjang itu. Misalnya, mata beruang. Jika Anda memotong matanya, Anda tidak perlu mengorbankan pisau ke-4 zantian. Menggunakan pisau ke-3 zantian sudah cukup untuk berkemas. Terlebih lagi, dengan basis kultifasi Lucen saat ini, energi yang dikonsumsi oleh pedang ke-3 zantian tidak banyak, dan dia dapat memotong banyak pedang sekaligus. Pada awalnya, orang barbar berpunggung merah tidak memperhatikan Lucen sama sekali. ranah ras manusia ini sangat rendah, dan dia tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali. Tetapi ketika Lucen tiba-tiba bergerak dan menebas salah satu mata beruangnya, ia merasakan konsekuensi meremehkan musuh. Karena pertarungan dengan Chang Ming Ming piton, ia tidak menutup matanya tepat waktu, dan mata kirinya terpotong di tengah oleh pisau panjang, dan meledak di tempat. Mengaum, beruang buas punggung merah itu menderita kesakitan, mata kirinya menjadi buta, dan langsung lari. Beruang barbar yang sedang mengamuk sangatlah menakutkan, kekuatannya meningkat seiring dengan amarahnya, cakar beruang menamparkan ular piton barbar Chang Ming yang melilitnya, dan ular piton barbar Chang Ming terlempar. Kemudian, di tengah medan perang, hanya Lucen yang tersisa untuk menghadapi beruang buas punggung merah yang marah sendirian. Saya pergi. Lucen terkejut, dan segera memulai jalan ringan ke Kaisaran, dan berlari dengan cepat. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini untuk membawa beruang buas punggung merah, dia pasti akan mati, 10 kematian tidak akan pernah bertahan lama. Hanya dengan berlari dalam jarak tertentu, dia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan jika Chang Ming Ming piton tidak segera kembali untuk menyelamatkannya, dia masih punya waktu untuk mengeluarkan Xiao Yu. Adapun konsekuensi dari keluarnya Ji Xiao Yu, maka tidak peduli, mari kita selesaikan krisis yang ada terlebih dahulu. Namun, ketika Lucen berlari, beruang punggung merah juga berlari, dan kecepatannya tidak kalah dengan Lucen. Masalahnya adalah orang barbar berpunggung merah itu berlari ke arah yang berlawanan, melarikan diri dari Lucen, dan menghilang dalam sekejap. Beruang liar itu sudah marah, tapi dia kabur. Apa yang terjadi? Waner sangat bingung. Beruang itu tidak bodoh, dia sangat pintar, jadi menyelinap pergi dulu. Lucen berlari kembali dengan kaget, dan berkata, ada terlalu banyak binatang buas di hutan ini, persaingannya sangat ketat, dan kehidupannya keras, dan binatang buas tidak mudah melukai diri mereka sendiri. Karena sekali terluka, kekuatan tempurnya akan hilang, jatuhkan, dan ia akan dengan mudah menjadi makanan binatang buas lainnya. Jadi, menurutku alasan mengapa beruang berpunggung telanjang itu melarikan diri adalah untuk menghentikan kehilangan waktu. Satu matanya sudah buta, dan tidak bisa menyelamatkan matanya meskipun itu membunuhku, jadi lebih baik ambil kesempatan ini untuk pergi untuk memulihkan diri, agar tidak terluka lebih parah. Lagi pula, ia juga diracuni oleh Chang Ming Men Piton. Saat dia sedang berbicara, Chang Ming Men Piton terbang kembali. Meski terluka parah, Waner memberinya banyak vitalitas, dan bekas luka di tubuhnya pulih dengan cepat terlihat dengan mata telanjang. Dengan bantuan lucen dan kekuatan hidup Waner, kepercayaan diri Chang Ming Mang meningkat pesat, dan dia terus berjalan maju dengan angkuh, bukannya mundur seperti sebelumnya. Setelah berjalan ribuan mil, saya bertemu dengan seekor harimau buas yang ganas. Ia juga berada pada tingkat ke-10 dari evolusi tinggi, dan kekuatannya tidak kalah dengan beruang buas punggung merah. Chang Ming Men Piton masih berinisiatif menyerang, menyemprotkan kabut beracun terlebih dahulu, lalu menggulung harimau liar untuk bertarung. Betapapun kuatnya harimau liar itu, tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, Chang Ming Men Piton akan tetap bertarung sampai mati, terjerat erat dengan Men Piton dan tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, seseorang memberinya banyak vitalitas, ia takut pada rambut. Dan Lucen terus melakukan serangan diam-diam, terlebih lagi, dia tidak membuka pot untuk mengangkat cangkangnya, dan hanya menyodok titik lemah harimau liar itu. Misalnya pantat harimau, mengaum, harimau liar itu ditusuk dengan keras di bagian pantat, tubuh harimau bergetar, dan terdengar suara gemuruh kesakitan yang panjang di tempat yang menggemparkan. Harimau liar tersebut takut ditusuk lagi, sehingga tidak berani terus bertarung dengan ular piton liar Chang Ming. Dia mati-matian menerobos belitan tubuh ular piton liar Chang Ming, melarikan diri dengan cepat dengan suara mendesing, terjun ke dalam hutan lebat dan menghilang. Meskipun binatang buas itu kuat, kelemahannya terlalu lemah, dan kekurangannya berakibat fatal. Lucen sangat emosional, tetapi sayangnya binatang buas tidak tahu cara membudidayakannya, jika tidak, mereka dapat mengubah pantat lembut mereka menjadi besi, dan tidak akan ada kelemahan sama sekali. Setelah itu, dia melakukan perjalanan puluhan ribu mil jauhnya, dan bertemu dengan banyak binatang buas dengan tingkat evolusi tinggi tingkat 10 yang menghalangi jalannya, tetapi mereka semua dikalahkan oleh dua orang dan seekor ular piton. Namun saat kami datang ke sini, hutan purba ini tidak lagi mati dan sunyi. Kadang-kadang, terdengar auman binatang buas yang menakutkan di kejauhan, yang membuat orang ketakutan. Tapi di sini, Chang Ming Man Piton menolak untuk pergi, tetapi jatuh di kaki Lucen, seluruh tubuhnya gemetar. Kedepan, itu adalah wilayah binatang buas tingkat ke-11. Lucen samar-samar sudah mencium bau nafas binatang buas tingkat ke-11, dan melihat penampakan mati Chang Ming Man Piton, dia tahu bahwa Chang Ming Mang Pik telah berhenti bernyanyi. Binatang buas tingkat ke-11 setara dengan orang suci. Bagi umat manusia, semua orang di bawah level suci adalah semut. Hal yang sama juga berlaku pada binatang buas. Setelah level ke-9, level pertama menjadi lebih kuat dari level pertama. Di bawah level ke-11, semuanya adalah fly ash. Belum lagi Chang Ming Barbarik Piton, bahkan jika King Lin Jiao telah pulih ke level ke-10, akan sulit untuk mengalahkan barbar biasa level ke-11. Kalau begitu kembalilah sendiri. Lucen membuka cincin luar angkasa, mengambil ember batu ekstra besar darinya, mengisi keos bet dengan mata air spiritual, sekitar seribu kati, dan menyerahkannya kepada Chang Ming Man Piton untuk memenuhi janjinya. Desis, Chang Ming Man Piton sangat gembira, dia membuka mulutnya dengan cepat, mengambil ember batu, dan berenang menjauh dengan cepat. Ia ingin menemukan tempat terpencil dan tenang, diam-diam berdiri di dekat ember mata air spiritual, dan perlahan-lahan menyerap energi spiritual yang dipancarkan oleh mata air spiritual, sehingga merangsang evolusinya sendiri. Tuan Muda, wilayah ke-11 binatang buas tingkat tidak bisa dipatahkan hanya oleh kita berdua. Waner menghela nafas, lalu berkata dengan tegas, namun, jika Tuan Muda menerobos masuk, Waner pasti akan mengikuti. Pergilah ke neraka, maukah kamu mengikuti? Lu Chen menggoda Waner. Tentu saja, dimanapun Tuan Muda berada, Waner akan berada di sana. Waner mengangguk. Baiklah, Tuan Muda mu akan hidup selamanya dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit. Langit tidak akan mati dan saya tidak akan mati. Bagaimana saya bisa masuk neraka? Lu Chen tersenyum. Maka Waner harus menjalani kehidupan yang sama seperti langit, abadi, jika tidak, jika Waner tidak ada di sini, siapa yang akan melayani Tuan Muda? Waner berkata dengan serius, kamu benar, jika kamu tidak di sini, siapa yang akan melayaniku? Lu Chen tersenyum sepenuh hati, dan kemudian mengambil langkah besar, bergegas langsung ke wilayah binatang buas tingkat ke-11. Tuan Muda, apakah Anda siap membiarkan Xiaoyu keluar? Waner buru-buru mengikutinya, dan bertanya, jika Xiaoyu tidak keluar, kita tidak bisa menghadapi binatang buas tingkat ke-11. Orang itu belum bangun, aku ingin dia tidur sebentar, dan membiarkannya keluar setelah bertemu dengan binatang buas tingkat ke-11. Lu Chen menghela nafas, dan kemudian berkata, langkah terakhir Xiaoyu masih dalam tahap pemulihan, dan dia tidak bisa mengalahkan binatang buas tingkat tinggi, tapi mungkin bukan masalah besar untuk menakut-nakuti binatang buas tingkat ke-11. Masalah terbesar sekarang adalah jika Raja Binatang Tua datang untuk berpatroli di gunung, begitu binatang suci muncul di sini, Raja Binatang Tua akan dengan mudah merasakannya, dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kalimatnya masih sama, jangan biarkan Xiaoyu pergi kecuali benar-benar diperlukan. Jade Kilin dapat menekan semua binatang, tapi untuk Qinglin Jiao, lupakan monster itu. Lu Chen dan Waner menahan nafas, terus melangkah lebih dalam, dan berjalan di sepanjang bagian hutan yang paling padat. Binatang buas tingkat tinggi umumnya berukuran sangat besar, dan sulit untuk hidup di hutan yang terlalu lebat, sehingga semakin lebat hutannya, semakin kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Selain itu, wilayah binatang buas tingkat ke-11 sangat luas, jauh lebih besar daripada wilayah binatang buas tingkat 10. Jika berada di luar, wilayah binatang buas tingkat ke-11 bahkan menempati seluruh hutan. Tapi di sini Gunung Zensou, terdapat banyak binatang buas tingkat tinggi, sehingga mereka harus menyusutkan wilayahnya dan tidak menempati seluruh hutan. Meski begitu, binatang buas tingkat ke-11 di sini masih menempati area yang luas, seringkali mencakup ribuan mil. Melalui hutan lebat, keduanya berlari lebih dari 10.000 mil, tapi untungnya mereka tidak bertemu dengan binatang buas tingkat ke-11 yang keluar untuk membuat masalah. Namun sesampainya di sini, Waner secara tidak sengaja menemukan jejak Master Lansiang. Tepatnya, dia merasakan seseorang sedang melakukan seni suci pohon suci. Selain Lansiang dan dia, siapa lagi yang akan melakukan keajaiban pohon suci di sini? Tuan Muda, lewat sini. Waner menarik Lucen dan berlari ke kiri dengan cepat, karena banyak vitalitas muncul di sana. Ada binatang terbang di sini, dan Anda tidak bisa terbang di udara dengan santai, jika tidak, akan lebih merepotkan untuk menjadi sasaran binatang terbang. Berlari ribuan mil, sebuah bukit dengan radius 100 mil muncul di hutan. Orang barbar berkulit tembaga sedang menggali gunung. Luak liar berkulit tembaga ini relatif lebih kecil dari binatang buas lainnya, tetapi tingginya juga beberapa kaki dan panjang puluhan kaki. Luak buas berkulit tembaga ini memiliki aura yang menakutkan, dan memiliki evolusi menengah tingkat ke-11, yang setara dengan orang suci tingkat menengah. Ada tiga tingkatan di alam suci, tinggi, menengah, dan rendah. Misalnya, orang sungguhan yang mendominasi adalah milik orang suci tingkat rendah. Luak barbar berkulit tembaga bukanlah binatang yang kuat, dan kekuatan serangannya tidak cemerlang, dan cukup memuaskan. Namun seperti namanya, luak buas berkulit tembaga itu sekeras tembok tembaga dan tembok besi, serta pertahanannya sangat tinggi. Jika orang asli yang mendominasi dan lansi yang bertemu dengan musang barbar berkulit tembaga, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, orang sungguhan yang mendominasi jelas bukan tandingan luak berkulit tembaga. Kuncinya adalah lansi yang, meskipun lansi yang adalah orang suci tingkat menengah, ada masalah dengan kekuatan tempur lansi yang. Tidak apa-apa untuk menghancurkan orang suci level rendah, tapi dia tidak bisa mengalahkan siapapun di level yang sama. Pada saat ini, orang sungguhan yang mendominasi dengan senang hati memeluk lansi yang, dan mereka berkerumun di sebuah gua sempit untuk bersembunyi. Tidak mungkin, dan lansi yang juga tidak mau melakukan ini. Tapi gua itu terlalu sempit dan hanya bisa menampung satu orang, jadi dia terpaksa berbaring di atas hantu tua yang sombong itu. Hei, jangan menyentuhnya, hati-hati aku memotong tangan babi asinmu. Saudari lansi yang, jangan marah, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya tidak punya tempat untuk meletakkan tanganku. Pria sejati yang mendominasi tersenyum dan memeluk lansi yang semakin erat, dan lansi yang sangat marah hingga asap mengepul dari tujuh lubangnya. Orang sungguhan yang mendominasi telah mengejar lansi yang selama ribuan tahun, dan hari ini adalah kontak intim pertama dengan lansi yang, yang merupakan suatu kegembiraan. Sekalipun dia dalam masalah sekarang, dia tidak terburu-buru, sebaliknya, dia sangat bahagia. Bisa mati bersama lansi yang, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Luak buas berkulit tembaga di luar menekan terlalu keras, dan mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, sehingga mereka harus merangkak ke dalam terowongan sempit di atas bukit dan bersembunyi di sebuah gua jauh di dalam tanah. Tampaknya ada beberapa monster di hutan purba ini, dan semua binatang buas tingkat tinggi diam dan hidup dengan hati-hati. Bahkan orang barbar berkulit tembaga yang marah tidak berani membuka bukit secara terbuka untuk mencari seseorang, tetapi perlahan menggali bukit tersebut, karena takut menimbulkan terlalu banyak suara dan menyinggung monster di hutan. Melihat orang sungguhan yang mendominasi dengan kulit tebal dan wajah tebal, sekarang mereka berdua berada dalam situasi putus asa lagi, lansi yang tidak lagi marah. Sombong, begitu binatang di luar menggalinya, kita semua akan tamat. Lansi yang menoleh untuk melihat orang asli yang mendominasi, menghela nafas, dan memaksakan senyuman, namun, aku tidak perlu menyesal jika aku bisa mati bersamamu. Saudari Lan, jika kita tidak bisa mati, mengapa kita tidak menjadi sahabat Tao? Orang asli yang mendominasi menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan serius, aku telah menunggumu selama ribuan tahun. Meskipun laut tidak kering dan bebatuan tidak busuk, aku sudah muak dengan hari-hari penderitaan. Jika kita bisa masih meninggalkan Town Beast Mountain hidup-hidup hari ini, saya benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Anda harus menjadi rekan Tao saya. Petik 2.2, ayolah, kecuali kekuatan tempurmu lebih tinggi dari milikku, jangan pernah memikirkannya. Setelah Lan Siang menyembuhkan luka pada Daois-Daois, dia menyingkirkan seni suci kayu suci, dan kemudian berkata dengan nada dingin, saya membuat perjanjian dengan Anda bahwa ketika kekuatan tempur Anda lebih tinggi dari saya, kita akan bersama. Tapi Ben Gong telah menunggu selama ribuan tahun, dan Anda belum mampu memenuhinya, dan Anda bahkan tidak dapat melampaui saya di dunia nyata, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersama Ben Gong? Saya, belum, aku belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan tempur langit yang terbakar. Saat aku memahami esensi terakhir, kekuatan tempurku akan begitu kuat sehingga aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Orang asli yang mendominasi berkata, adapun ranah kursi ini, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Selama kursi ini keluar, akan memakan waktu paling lambat satu tahun atau paling cepat tiga hingga lima bulan, dan itu pasti akan berada pada level yang sama dengan milikmu. Kamu baru saja memasuki alam suci. Kamu hanyalah orang suci yang lemah. Saat kamu berada di alam yang sama denganku, itu akan menjadi masalah tahun monyet. Lansiang berkata dengan marah, adapun tiga sampai lima bulan, atau satu tahun atau lebih, itu tidak mungkin. Kita sudah saling kenal selama ribuan tahun, dan semua orang tahu dasar-dasarnya, jadi kamu harus berhenti membual tentang hal itu di depan saya. Dalam tiga hingga lima ratus tahun, Anda tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh. Petik dua, Anda salah? Kursi ini pasti dapat menyusul Anda dalam waktu singkat, karena luka tersembunyi kursi ini telah disembuhkan, dan ibu kota di Miao telah kembali. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan cukup bangga, lagi pula, muridku adalah seorang jenius. Dia memiliki banyak metode, dan pencapaiannya dalam alkimia tinggi. Dia dapat mendorongku ke puncak. Kamu benar-benar tidak tahu malu, apakah lucen muridmu, atau kamu murid lucen. Lansiang memandang orang sungguhan yang mendominasi dengan jijik, saya pernah mendengar bahwa master membina magang, tetapi saya belum pernah mendengar tentang magang membina master. Anda dapat dianggap sebagai master paling hebat di dunia. Itu adalah hubungan master murid orang lain. Hubungan master murid antara saya dan lucen sangat istimewa, dan itu di luar pemahaman orang biasa. Orang asli yang mendominasi memiliki wajah nakal, dan berkata, meskipun saya dan lucen adalah master dan magang, mereka saling mencintai seperti ayah dan anak. Tidak masalah siapa yang melatih satu sama lain. Katakan saja ini di depan Lansiang, dan jangan pernah berani di depan orang luar. Dia masih sangat menyayangi wajah tua ini, tapi siapa yang harus dia lihat. Di depan Lansiang, dia bahkan bisa kehilangan mukanya. Hubungan master muridmu sangat istimewa, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Lansiang berkata, saya benar-benar ingin tahu, kemampuan apa yang dimiliki lucen yang dapat mendorong Anda ke puncak. Lagi pula, aku tidak bisa menceritakan rahasianya, kamu hanya harus percaya padaku, lucen benar-benar memiliki kemampuan itu. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, belum lagi, lucen dapat menyempurnakan sein pil yang kita butuhkan, itu sudah cukup. Masalahnya adalah, kita sekarang berada dalam situasi putus asa, dan kita bahkan tidak memiliki pil binatang tingkat ke-11. Lansiang berkata dengan marah, kami pergi jauh ke gunung Zenshou dan terjebak di sini. Tidak ada yang bisa diselamatkan, 10 kematian dan tidak ada nyawa. Peluang kita keluar hidup-hidup adalah nol. Bahkan jika aku menyetujui permintaanmu, itu hanya untuk membuatmu bahagia. Kebahagiaan sebenarnya hanya awan yang mengambang, tidak ada artinya. Setelah mendengarkan, mata orang asli yang sombong itu juga meredup, karena apa yang dikatakan Lansiang adalah kebenaran. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri, mereka hanya berlama-lama dan bernapas. Saya tidak tahu apakah ada batasan di bawah tanah ini. Jika Anda ingin menggali terowongan lebih dalam, Anda tidak dapat melakukannya jika Anda terus berlari di bawah tanah. Dan luak barbar berkulit tembaga menggali tanah dengan sangat cepat. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi binatang itu untuk menggalinya dan memakannya dalam satu gigitan. Sister Lansiang, kita tidak bisa bersama di kehidupan ini. Mari lanjutkan hubungan kita di kehidupan selanjutnya. Orang asli yang mendominasi menghela nafas dan berkata sambil tersenyum ringan. Tidak perlu kehidupan lagi, kita sudah bersama. Lansiang juga tersenyum tipis, tersipu dan menjadi malu. Mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu, hidup dan mati tidak akan pernah terpisah, dan kami akan menemanimu di dunia. Saya telah menunggu selama ribuan tahun, dan akhirnya menunggu kata-kata ini, dan saya akan mati dengan damai. Orang asli yang mendominasi menunjukkan senyuman puas. Boom-boom-boom. Terdengar suara terowongan runtuh. Ketika tanah beterbangan, terowongan itu hampir rata, dan bukaan baru muncul di depan gua sempit, dan cahaya dari luar masuk langsung, menyinari orang asli yang sombong dan lansiang. Apa yang datang bersama dengan cahaya itu adalah kekuatan binatang yang mengerikan, yang menimpa orang sungguhan yang sombong dan lansiang. Kemudian, wajah binatang dari orang barbar berkulit tembaga muncul di luar lubang, dan sepasang mata luak yang marah menatap ke dalam. Di iringi auman unikon, ada juga keagungan seekor binatang yang meremehkan semua binatang. Raungan unikon menyebar ke seluruh hutan purba, membuat semua binatang gemetar, dan binatang buas tingkat tinggi melompat ketakutan. Dan kekuatan binatang ilahi ditekan oleh darah murni dari binatang ilahi, bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat ke-11, ia harus sangat ditakuti. Unikon mengaum. Dawis-Dawis membuka matanya lebar-lebar, tidak ada unikon di Town Beast Mountain, dan bulan terang tidak ada, mungkinkah? Muridku ada di sini, Bu, muridku ada di sini untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini, Lan Siang juga membuka mata indahnya dengan ekspresi terkejut, Maksudmu Lu Chen ada di sini. Kanan, orang asli yang mendominasi berkata dengan tegas, Menantu perempuan magang saya, Ming Yue, adalah ahli binatang, dan dia mengendalikan binatang perang unikon. Dia memiliki binatang kelahiran yang sangat istimewa, yang dapat dibagikan dengan Lu Chen. Binatang kelahiran apa? Giok Kilin. Maksudmu, Lu Chen membawa Giok Unikon. Benar, unikon Giok itu pasti belum kembali ke sisi Ming Yue, dan masih berada di tangan Lu Chen. Kalau tidak, di mana unikon itu menggeram? Lu Chen ada di sini, bukankah Xiao Wan juga ada di sini? Lan Siang terkejut, dan, berbalik dengan cepat, takut Waner akan melihat betapa intimnya dia dengan orang asli yang mendominasi. Ngonnya, orang asli yang mendominasi hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Lan Siang, jangan berteriak, aku bukan istrimu, kamu salah orang. Orang sungguhan yang mendominasi. Wow wow wow. Pada saat ini, cakar yang menonjol ke dalam liang telah hilang, dan malah luak berkulit tembaga itu menangis seperti anjing. Setelah beberapa saat, terdengar suara lari yang deras lagi, seolah-olah orang barbar berkulit tembaga itu sedang melarikan diri, dan kemudian dunia berangsur-angsur kembali tenang. Ayo keluar, Lan Siang berkata dengan suara rendah. Bagus, orang sungguhan yang sombong setuju. Lepaskan aku dulu, jangan peluk aku lagi. Bagus, apa yang kamu lakukan, kamu harus melepaskannya. Bagus, kamu. Tepat ketika Lan Siang sangat marah, sepasang pria tampan dan wanita cantik muncul di pintu masuk gua, melihat ke dalam gua. Hai, Lu Chen menyapa dengan senyuman di seluruh wajahnya, dan melambaikan tangannya ke arah gua, menatap Lan Siang dan Dawis-Dawis dengan mata kurus. Namun, wajah Lan Siang menjadi sangat merah. Kenapa kamu hai, orang sungguhan yang mendominasi menjadi kesal, bocah, keluar dari sini, jangan melihat-lihat dan melihat-lihat, itu tidak cocok untuk anak-anak. Wan Er telah bertemu guru dan patriark Suantian. Wan Er tidak terlalu peduli, dia segera memberi hormat kepada pria dan wanita di dalam gua. Namun, wajah Lan Siang menjadi lebih merah. Wan Er, keluarlah sekarang sebagai guru, kamu dan Lu Chen menyingkir dulu. Lan Siang berkata dengan berpura-pura tenang. Ya Tuan, Wan Er menjawab, menarik Lu Chen dan lari dengan cepat, dan berlari ribuan kaki jauhnya. Hei, apa yang kita lakukan sejauh ini? Lu Chen berhenti dan bertanya dengan marah. Tuanku dan Tuanmu, Wan Er tersipu, mengerutkan kening dan berkata, Oh, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura? Kalau begitu, tidak nyaman bagi kami untuk berada di sana. Tidak merepotkan, Tuanmu dan Tuan Ku sangat baik, mereka pasangan yang serasi, pasangan yang alami. Lu Chen tertawa dan berkata begitu, Aku bertanya-tanya, apakah Tuanmu akan segera menjadi istri guruku? Tetapi pada saat ini, suara pelan terdengar di gua itu, tetapi Lu Chen dan Wan Er, yang memiliki basis kultifasi tingkat lanjut, dapat mendengarnya dengan jelas. Hantu Sialan, kedua anak itu ada di sini, jangan biarkan aku pergi. Bagus, jangan hanya mengatakan ya, biarkan saja. Bagus, jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bagus, pergi ke neraka. Ups, kemudian, tidak ada suara di dalam gua itu, hanya suara pertarungan yang menakutkan. Ledakan, terjadi ledakan keras, gua itu runtuh, dan dua sosok bergegas keluar sebelum runtuh. Wajah Lansi yang tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi ada sedikit kemarahan yang membara di tubuhnya. Dan orang asli yang mendominasi juga memiliki wajah yang tenang, tetapi dia berjalan dengan pincang, bekas telapak tangan merah di wajahnya, dan lingkaran hitam di sekitar mata kirinya, yang sepenuhnya berubah menjadi mata panda. Giyok Kilin, pertama kali Lansi yang keluar, dia melihat unikon Giyok yang megah. Itu adalah binatang dewa langit dan bumi, dan juga binatang pertempuran muridku. Sayangnya, ia masih muda dan belum dewasa sepenuhnya, jika tidak maka ia akan menjadi kuat. Orang asli yang mendominasi memuji. Hah! Jade Kilin yang bangga tiba-tiba berdiri tegak, merentangkan lengannya, lalu menekuknya, menonjolkan otot bisepnya yang besar, dan berpose dalam bentuk yang cantik dan bugar. Orang ini, Lucen mencondongkan tubuh lebih dekat ke orang asli yang mendominasi, dengan hati-hati menatap mata panda, Hei, Tuan, kamu sangat unik, kamu memiliki mata panda ekstra tanpa alasan, sangat tampan. Kamu tampan? Apakah kamu seorang guru atau apa? Orang sungguhan yang mendominasi memelototi Lucen dengan marah, ingin menamparnya dan melupakannya. Kamu adalah tuanku, dan aku tidak lelah bekerja, beraninya aku mencekikmu. Lucen terkekeh dan berkata, Guru, katakan yang sebenarnya, apakah Anda menyalahkan diri sendiri, atau apakah seseorang memukuli Anda? Bukan urusanmu. Orang asli yang mendominasi sangat marah. Tentu saja itu bukan urusanku. Jika seseorang mengalahkan tuanku, aku akan membalaskan dendam tuanku. Lucen berkata begitu. Nyata, orang sungguhan yang mendominasi tiba-tiba memutar matanya dan tertawa, kamu sangat pintar sehingga kamu bisa menebak dengan benar. Ya, guru dipukuli oleh Lan Siang, kamu harus pergi dan membalaskan dendam guru. Oh, ternyata istri guru yang memukuli majikannya, itu wajar, tidak ada hubungannya dengan saya. Lucen berkata dengan serius, Nak, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Pria sejati yang mendominasi itu terkekeh, lalu memalingkan wajahnya, dan berkata dengan serius, bagus jika kamu mengetahui masalah ini, jangan sebarkan ke dunia luar. Em, Lucen buru-buru mengangguk sambil tertawa. Lucen, jangan bicara omong kosong, aku bukan istri gurumu. Wajah Lan Siang gelap, dan dia akan mati karena kemarahan dari guru dan murid yang kurang ajar ini. Leluhur Suantian, Waner akan membantumu menyembuhkan lukamu. Waner datang dan melemparkan sihir pohon suci, kehilangan banyak vitalitas pada orang sungguhan yang mendominasi. Setelah beberapa saat, bekas luka di wajah Dawis-Dawis dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan, berapa banyak pil binatang tingkat ke-11 yang telah Anda minum? Lucen langsung pada intinya, tidak satu pun, pria sejati yang mendominasi menghela nafas, dan berkata, di tempat hantu ini, ada banyak binatang buas tingkat 11, tapi hampir tidak ada satupun dari mereka yang berevolusi rendah. Saya akhirnya bertemu satu, dan saya belum memukulnya, tapi aku tidak sengaja memprovokasi binatang berkulit tembaga itu. Luwak, jika Anda tidak tiba tepat waktu, tahun depan hari ini adalah kematian seorang guru. Petik 2, Lucen, jika kamu terlambat satu langkah, aku dan tuanmu tidak akan terselamatkan. Lan Siang menoleh, dengan mata bersyukur, dan tersenyum tipis, binatang suci jade kilin memang merupakan musuh dari semua binatang, mengapa tidak membiarkannya membantu melawan binatang buas tingkat ke-11. Di bawah peringkat ke-10, ia bisa bertarung dengan santai, dan di atas peringkat ke-10, ia tidak bisa bertarung. Lucen berkata sambil tersenyum, ia masih di bawah umur dan kekuatannya terbatas. Ia hanya dapat menakuti binatang buas tingkat tinggi, tetapi tidak dapat melawan mereka. Pantas saja, musang liar berkulit tembaga itu tidak mati, melainkan kabur. Lan Siang tiba-tiba sadar. Nyonya, kenapa kita tidak? Orang asli yang mendominasi hendak mengatakan sesuatu, tetapi diselah oleh Lan Siang, diam, aku bukan istrimu. Tapi, kamu baru saja memanggilku suamiku. Pria sejati yang mendominasi menghela nafas. Tidak, kamu salah dengar. Lan Siang berkata dengan tegas. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang asli yang mendominasi tampak bingung. Begitulah adanya. Jalan Lan Siang. Baiklah, kalian berdua pria tampan dan cantik, bisakah kalian mendengarkan aku dulu? Lucen menyela dan memecah topik mereka. Hutan ini agak aneh. Binatang buas tidak mengaum, burung tidak berkicau, dan semua binatang buas tingkat tinggi berhati-hati. Apakah ada monster menakutkan di sini? Bukannya ada monster, tapi ada kekuatan Samar Kaisar, yang menyebar ke sini dari jauh. Orang asli yang mendominasi berkata, keagungan Kaisar sangat lemah, seolah-olah sengaja ditahan. Jika Anda berada di bawah yang mulia, Anda tidak akan bisa merasakannya. Jika Anda bukan yang mulia, Anda akan merasakannya, tentu saja tidak bisa merasakannya. Binatang buas di sini semuanya berada di atas tingkat ke-10, dan mereka semua telah merasakannya, jadi mereka lebih ketakutan dan tidak berani mengaum. Untuk Tuan dan Nyonya, sudah berapa kali kubilang padamu, ternyata tidak, kamu salah orang. Menghadapi kemarahan Lansiang, orang asli yang mendominasi merasa sedikit malu, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Lucen, yang mulia Kaisar jauh dari sini, jika tidak kami tidak akan berani tinggal di sini, kami akan melakukannya sudah lama pergi. Kekuatan Kaisar, hanya Bis Emperor dari Town Beast Mountain yang memiliki kekuatan seorang Kaisar. Menurut Slender Tiger, sarang binatang itu berada di bagian terdalam gunung Zensou, dan tidak diketahui berapa miliaran mil jauhnya. Jika binatang Kaisar tua ada di sarang binatang itu, kekuatan Kaisar pasti tidak akan disalurkan ke sini. Jika tidak ada kecelakaan, binatang Kaisar tua itu benar-benar keluar untuk berpatroli di gunung. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyu dipanggil untuk menyelamatkan orang-orang sekarang, dan Kaisar binatang tua itu mungkin merasakannya. Pada saat ini, alis Lucen tidak mengerutkan kening, tetapi mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda merasakan bahwa kekuatan Kaisar semakin dekat? Lucen bertanya. Sepertinya ada sedikit, orang asli yang mendominasi ragu-ragu sejenak, dan berkata demikian. Istana ini juga merasakan bahwa kekuatan Kaisar semakin kuat. Lan Siang juga mengatakan hal yang sama. Itu Kaisar binatang tua yang datang, dia sudah tahu aku ada di sini. Lucen mengerutkan kening, dengan ekspresi serius, cepat dan kembali ke kota pertahanan secepat mungkin, itu adalah tempat yang aman. Lelucon, ketika Tuan meninggalkan muridnya dan melarikan diri sendirian, apa perbedaan antara ini dan sampah? Orang asli yang mendominasi dengan tegas menolak, ngomong-ngomong, kamu menyuruh kami pergi, bagaimana denganmu? Kaisar binatang tua akan datang menjemputku, aku yakin aku tidak bisa melarikan diri, tapi kamu bisa. Kata Lusen, kalau begitu, sebagai seorang guru, aku akan menemanimu menghadapi Kaisar binatang tua. Pria sejati yang mendominasi tersenyum bangga, lalu menatap Lan Siang dengan kelembutan di matanya, nyonya, bawa Waner pergi. Sombong, kamu harus memanggilku Sister Lan Siang. Lan Siang tetap tanpa ekspresi, dan berkata lagi, saya bukan orang yang rakus hidup dan takut mati. Saya pergi saat ini, bagaimana saya bisa mengangkat kepala di masa depan? Jika Tuan Muda tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Waner juga berkata dengan tegas, itu adalah Kaisar dari Klan Org. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahan pukulan Kaisar. Jika kamu tetap tinggal, itu sama dengan memberikan kepalanya. Wajah Lusen menjadi gelap, dan dia berkata, aku berkata sebelumnya, jika aku menipu Kaisar Binatang Tua itu sekali, aku bisa menipu dia lagi, dan aku tidak akan pernah mati di tangannya. Kaisar Binatang Tua adalah monster tua yang telah hidup selama seratus ribu tahun. Dia telah menjadi roh binatang. Jika dia pernah dibodohi olehmu, bagaimana dia bisa dibodohi lagi? Orang asli yang mendominasi berkata, Kaisar Binatang Tua itu menaruh dendam padamu. Pertama kali dia melihatmu, dia pasti akan menghancurkanmu. Tidak mungkin memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Itu belum tentu benar, aku punya cara untuk menghentikan Bis Emperor yang lama. Lusen menggelengkan kepalanya dan berkata, saat dia berbicara, suasana seluruh hutan menjadi suram, seperti gunung raksasa yang tergantung di atas hutan, dan semangat binatang yang kuat perlahan-lahan melemah. Keagungan Kaisar semakin kuat, ekspresi dao-daoren dan lansi yang juga tiba-tiba berubah, dan ada sedikit ketakutan di wajah mereka. Pada saat ini, Lusen dan Waner juga merasakan paksaan kuat datang dari tempat yang jauh. Cepat pergi, jangan jadi bebanku. Lusen mengertakkan gigi, dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu, aku akan baik-baik saja, tunggu saja aku di kota pertahanan. Stinky Boy, bisakah kamu juga mengatakan bahwa menjadi guru adalah bebanmu? Pria sejati yang mendominasi sangat marah sehingga tujuh lubangnya dipenuhi asap. Lusen, jangan bicara omong kosong, aku bukan beban. Lansi yang juga sedikit kesal dan langsung dimarahi. Dia adalah orang suci yang agung, eksistensi yang kuat di wilayah desolasi timur, tapi dia disebut beban oleh alam pemurnian dewa setengah langkah, bagaimana ini bisa ditoleransi? Jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi beban. Kaisar Binatang Tua akan menangkapmu dan mengancamku, dan aku akan dibunuh olehmu. Lusen berkata dengan serius, kalian sudah pergi, aku tidak punya beban, Kaisar Binatang Tua ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Ini, semua orang berada dalam kabut, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Lusen tidak dapat diandalkan, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal. Tidak ada cara untuk membantahnya. Lusen memiliki dendam terhadap Kaisar Binatang Tua, hanya Lusen yang tahu tentang Kaisar Binatang Tua, dan mereka bahkan belum pernah melihat wajah Kaisar Binatang Tua itu. Tuan, Tuan Istana Lan, saya benar-benar punya cara untuk menghadapi Kaisar Binatang Tua itu, tetapi jika Anda ada di sini, saya tidak akan bisa membodohi Kaisar Binatang Tua itu. Lusen mendesak, pergilah, cepatlah, guru yang memimpin, jika tidak, kamu akan benar-benar membuatku mati. Bocah Bau, yang di kiri bilang kami adalah bebanmu, dan yang di kanan bilang kami menipumu sampai mati. Sungguh menyebalkan untuk berbicara, dan aku tidak peduli padamu. Orang asli yang mendominasi sangat kesal, dan menarik Lan Siang ke atas, nyonya, ayo pergi, tinggalkan anak ini sendiri, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Lusen, kami menunggumu di kota pertahanan. Lan Siang tidak menolak orang asli yang mendominasi, tetapi menatap Lusen dengan mata yang rumit. Dia tahu bahwa Lusen agresif, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena musuhnya adalah seorang Kaisar. Lebih buruk lagi, ayo pergi. Lan Siang tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Lusen adalah menyingkirkan Waner yang keras kepala, jadi dia merair tangan Waner. Aku tidak, teriak Waner, mencoba menolak untuk pergi, tapi dia tidak bisa menahannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.